Bab 1151 Neraka di Bumi Ayah, aku benar-benar tidak menginginkan rumah kecil itu, jadi tolong beri kakak keduaku kesempatan lagi. Higeon Duan tiba-tiba membuka mulutnya. Saat ini, hanya dia yang berani membuka mulutnya, siapa lagi yang berani berbicara untuk Riki Duan. Ketika Kaisar Duan menatap Higeon Duan, matanya penuh kelegaan, dan nadanya jauh lebih baik, aku sudah memberinya kesempatan, tapi dia tidak tahu apa yang baik untuknya, jadi itu bukan salah siapa-siapa. Kamu persiapkan dengan baik, besok adakan upacara penobatanmu. Setelah mengatakan itu, Kaisar Duan memandang semua orang dan berkata, hari ini, yang kedua, aku ingin berbicara tentang bagaimana kita akan menangani Jerry Yang. Setelah mendengar kata-kata Kaisar Duan, semua orang terkejut. Sudah tiga hari penuh sejak Riki Duan membawa Jerry Yang ke keluarga ke Kaisaran Duan. Jerry Yang adalah protagonis turnamen Raja Kotayan, mereka pasti tahu dia memiliki siapa. Tampaknya Kaisar Duan telah membuat keputusan, jika tidak, dia tidak akan mencabut posisi Riki Duan sebagai pewaris. Jerry Yang adalah orang yang dibawa oleh Riki Duan, tetapi sekarang Kaisar Duan mengatakan bahwa mereka akan membahas bagaimana mengatasi Jerry Yang. Jelas, mereka telah bersiap untuk bertindak terhadap Jerry Yang. Di usia mudanya Jerry Yang, dia memiliki kekuatan untuk melawan ahli di alam Transcendent. Jika dia bisa bermanfaat bagi kita, mungkin kita bisa mempertahankannya. Jika tidak, aku menyarankan untuk membunuhnya. Higeon Duan berkata duluan. Dia sudah tahu bahwa Riki Duan telah menjalin hubungan baik dengan Jerry Yang di Kotayan, sekarang mereka adalah sekutu. Jika Jerry yang dibiarkan hidup, itu akan menjadi ancaman besar baginya. Bagaimanapun, di seluruh keluarga Kekaisaran Duan hanya ada Riki Duan yang dapat mengancam posisinya. Jika Jerry yang tetap hidup, dengan kekuatannya, mungkin hanya Kaisar Duan yang bisa menekannya. Pangeran kelima benar, jika Jerry yang bisa berguna bagi kita, kita akan mempertahankannya. Jika tidak, kita akan membunuhnya. Seorang lelaki tua dari keluarga Kekaisaran Duan berkata. Di turnamen Raja Kotayan, Jerry yang telah menghina keluarga Kekaisaran Ye, keluarga Kekaisaran Long, dan asosiasi bela diri, bahkan ahli alam Transcendent dari Kota Miao. Seorang anggota keluarga inti keluarga Kekaisaran Duan lainnya berkata, Orang seperti dia membuat musuh di mana-mana, bahkan jika kita dapat memanfaatkannya, masih ada potensi bahaya. Aku juga menyarankan untuk membunuhnya selagi dia belum sadar. Para ahli dari keluarga Kekaisaran Duan yang sebelumnya mendukung Riki Duan juga memilih untuk tetap diam saat ini. Riki Duan telah dicabut hak pewarisannya, jadi jika mereka masih ingin melawan Higeon Duan, mereka hanya akan membawa masalah pada diri mereka sendiri. Selain itu, Kaisar Duan saat ini telah jelas-jelas menunjukkan bahwa dia tidak ingin mempertahankan Jerry Yang. Jika begitu, mari kita memutuskannya dengan mengangkat tangan untuk setuju membunuh Jerry Yang. Kata Kaisar Duan sambil melihat semua orang. Swiss, Swiss, Swiss. Sesaat kemudian, di dalam ruang pertemuan, semua orang, termasuk Kaisar Duan, mengangkat tangan mereka. Baiklah, semua setuju. Kata Kaisar Duan, lalu matanya jatuh tiba-tiba pada Higeon Duan, dan dia memberikan perintah, segera bawa orang untuk membunuh Jerry Yang. Baik, ayah. Higeon Duan langsung senang dan segera menanggapi. Sementara itu, setelah Ricky Duan meninggalkan ruang pertemuan, dia segera kembali ke kediaman kecilnya. Pangeran Kedua Melihat Ricky Duan kembali, seorang ahli tahap akhir alam dewa mendekat dan tampak cemas. Daniel Du, aku memerintahkanmu untuk segera membawa Tuan Yang dan Grania keluar dari keluarga Kekaisaran Duan. Ricky Duan berkata dengan cepat. Pangeran Kedua, apa yang terjadi? Daniel Du terkejut. Dia bukan anggota kuat keluarga Kekaisaran Duan, tapi dia pernah diselamatkan oleh Ricky Duan, sehingga dia selalu mengikuti Ricky Duan sejak saat itu. Di keluarga Kekaisaran, dia tidak harus menuruti perintah Kaisar Duan, tapi dia harus menuruti perintah Ricky Duan. Sekarang, Ricky Duan memerintahkannya untuk membawa pergi Jerry Yang dan Grania, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ada masalah besar. Sudah terlambat, cepatlah pergi. Ricky Duan berkata dengan wajah cemas, bagaimanapun, aku adalah pangeran kedua dari keluarga Kekaisaran Duan, bahkan jika aku dihapuskan sebagai pewaris, mereka tidak dapat melakukan apapun kepadaku, tetapi jika kalian tetap tinggal, ayah pasti akan membunuh kalian. Sebagai mantan pewaris keluarga Kekaisaran Duan, dia tidak bodoh. Dengan pemahamannya tentang gaya perilaku Kaisar Duan, begitu dia dihapuskan sebagai pewaris, semua yang berhubungan dengannya akan dimusnahkan. Kalaupun ada Grania Duan, ada kemungkinan Kaisar Duan akan memerintahkan untuk membunuhnya. Karena Kaisar Duan percaya bahwa Grania Duan, seperti ibunya, hanya akan menjadi penghambat bagi Ricky Duan. Yang diinginkan Kaisar Duan adalah Ricky Duan yang kejam, hanya agar dia bisa bekerja untuk keluarga Kekaisaran Duan tanpa beban. Ayah. Grania Duan juga tertegun, posisi anda sebagai ahli waris telah dicabut oleh kakek. Ricky Duan menganggupkan kepalanya dan menatap Grania Duan dengan wajah memohon maaf dan berkata, Grania, ayah meminta maaf padamu, sekarang bahkan rumah kecil ini pun tidak bisa diselamatkan. Kamu dengarkan kata-kataku, sekarang pergi bersama Daniel Du dan Tuan Yang, pergilah sejauh mungkin, hanya ketika kamu pergi, ayah bisa tenang. Matanya Grania Duan langsung memerah, dia tersedak, aku tidak mau pergi. Aku ingin tinggal bersama ayah. Kamu harus pergi. Ricky Duan sudah merasakan bahwa aura beberapa orang kuat dari alam dewa mendekat. Daniel Du, segera laksanakan perintahku. Ricky Duan berteriak dengan marah. Ya, Daniel Du tidak lagi ragu-ragu, dia juga jelas bahwa jika mereka tetap di sini, mereka tidak akan bisa membantu Ricky Duan dengan cara apapun, sebaliknya, mereka akan menjadi beban Ricky Duan. Ayah. Grania Duan menangis. Pergi. Ricky Duan meraung dengan mata merah. Grania Duan menggigit bibirnya yang merah dan mengikuti Daniel Du untuk pergi. Daniel Du meletakkan Jerry yang di bahunya dan berbalik. Kakak kedua, kemana kamu membiarkan mereka pergi. Pada saat ini, sebuah suara menggoda tiba-tiba terdengar. Ada Higeon Duan, memimpin empat ahli alam dewa, yang langsung mengepung Grania Duan dan Daniel Du, yang menggendong Jerry Yang. Higeon Duan. Ricky Duan berkata dengan mata merah dan wajah marah, kamu sudah mendapatkan posisi pewaris, apalagi yang kamu inginkan. Biarkan mereka pergi, ada apa, kamu datang padaku. Higeon Duan tertawa, saudara kedua, bukannya aku tidak akan membiarkan mereka pergi, tapi ayah memerintahkan eksekusi Jerry Yang. Selain itu, ayah juga mengatakan bahwa rumah kecil ini akan dihancurkan. Mendengar kata-kata Higeon Duan, wajah Ricky Duan tiba-tiba berubah drastis, dan dia berkata dengan kaget dan marah, ayah ingin membunuh Tuan Yang. Tampaknya saudara kedua sangat menghormati Jerry Yang ini, sampai-sampai dia memanggilnya Tuan. Higeon Duan berkata sambil tersenyum. Higeon Duan, aku menyarankanmu, jangan pernah berpikiran buruk tentang Tuan Yang, atau keluarga kekaisaran Duan akan dimusnahkan karena kebodohanmu. Ricky Duan berkata dengan gigi terkatuk. Dia telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Jerry yang memiliki kekuatan yang tak tertandingi dan dapat melawan ahli alam transcendent tanpa kalah. Menghadapi bakat luar biasa seperti itu, satu-satunya pilihan terbaik adalah menjalin hubungan baik. Meskipun Jerry yang saat ini dalam keadaan koma, jika keluarga kekaisaran Duan berhasil membunuhnya, mereka tidak boleh melupakan bahwa Jerry yang adalah sahabat baik dari Charles Ma, yang memiliki bakat bela diri yang tidak kalah hebatnya. Jika Jerry yang benar-benar mati di tangan keluarga kekaisaran Duan, dia tidak ragu bahwa Charles Ma akan bersembunyi dan berusaha untuk melatih dirinya semaksimal mungkin. Suatu hari nanti, Charles Ma akan datang sendiri ke keluarga kekaisaran Duan. Pada saat itu, seluruh keluarga kekaisaran Duan akan berada dalam keadaan neraka di bumi. Bab 1152 putus asa total. Higeon Duan tersenyum dingin, jika ayah ingin Jerry yang mati, apakah dia berani tidak mati? Setelah berkata demikian, matanya jatuh pada Daniel Du yang membawa Jerry yang dengan pandangan mematikan, jika kamu tidak ingin mati, serahkanlah Jerry yang jika tidak, mati. Dia telah mengincar Daniel Du sejak lama. Daniel Du adalah salah satu pengikut paling setia Ricky Duan dan memiliki kekuatan yang mencapai tahap akhir alam dewa. Hari ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk menyingkirkan Daniel Du. Namun, Daniel Du melihat Higeon Duan dengan dingin dan tidak punya niat untuk menyerahkan Jerry yang pergi, teriak Ricky Duan dengan marah. Daniel Du tidak ragu lagi. Dia membawa Jerry yang di punggungnya dan dengan seakan-akan tidak memikul beban, dia meluncur maju. Jika kamu mencari kematian, maka aku akan membantu kamu mencapainya. Serang. Higeon Duan memerintah, dan empat ahli alam dewa yang kuat segera maju menyerang Daniel Du. Pergilah. Ricky Duan berteriak dengan keras. Dia memukul salah satu ahli alam dewa, dan hampir seketika dia menyerang ahli alam dewa lainnya. Daniel Du juga melepaskan kekuatan tempur terkuatnya seketika. Dia menendang dengan keras, dan salah satu ahli alam dewa tengah langsung terlempar seperti bola. Dalam sekejap, dua dari empat ahli alam dewa yang dibawa oleh Higeon Duan telah terlempar. Sekarang hanya tersisa dua ahli alam dewa tahap akhir, mereka merasa tegang dan berbicara kepada Ricky Duan, pangeran kedua, Kaisar telah memerintahkan untuk membunuh Jerry Yang. Jika Anda menghalangi kami lagi, jangan salahkan kami jika kita bertindak tidak sopan. Mata Higeon Duan berkilat dengan niat membunuh. Kekuatan yang tiba-tiba meledak dari Ricky Duan membuatnya merasa terancam. Dia baru saja mencapai tahap akhir alam dewa, tetapi dari Ricky Duan, dia merasakan kekuatan bela diri yang jauh melampaui tahap akhir alam dewa biasa. Tampaknya ada jurang yang besar antara mereka berdua. Jika Ricky Duan mencapai puncak alam dewa, dia akan sekali lagi menjadi jenius bela diri nomor satu di keluarga Kekaisaran Duan. Tidak ada yang tahu apakah Kaisar akan mewariskan posisi pewarisnya kepada Ricky Duan lagi. Dia juga sangat sadar betapa sulitnya baginya saat ini untuk mencapai puncak alam dewa setelah mencapai tahap akhir alam dewa. Mungkin akan memakan waktu beberapa puluh tahun, atau bahkan lebih, untuk mencapai tingkat tersebut, jika dia berhasil melakukannya. Saudara kedua, apakah kamu berniat melawan perintah ayah? Higeon Duan menatap tajam Ricky Duan, atau apakah kamu berniat memberontak? Setelah kata-kata ini, semua orang berubah pucat. Ricky Duan juga terkejut, lalu marah dan berkata, Higeon Duan, kamu hanya mengucapkan omong kosong. Jika tidak, mengapa kamu menghalangiku untuk membunuh Jerry Yang? Higeon Duan bertanya dengan keras. Aku katakan padamu, tuan yang bukanlah target yang bisa dengan mudah kamu bunuh. Aku melakukan ini untuk menyelamatkan keluarga Kekaisaran. Ricky Duan mengertakkan gigi dan berkata, Kentut. Higeon Duan marah, apakah kamu berniat menggunakan kekuatan Jerry Yang untuk merebut posisi pewarisku? Aku akan memberitahumu, sejak ayah sudah mencabut posisi pewarismu, maka sepanjang hidupmu, kamu tidak akan pernah lagi bisa menjadi pewaris. Setelah berkata demikian, dia memerintahkan, jika pangeran kedua masih menghalangi kami, bahkan jika kami melukaimu, ayah tidak akan marah. Bunuh Jerry Yang. Seketika, beberapa ahli alam dewa sekali lagi menyerang Daniel Du. Upil Daniel Du berkilat dengan niat membunuh. Dia tahu bahwa Ricky Duan sudah benar-benar jatuh, dan jika dia tetap di keluarga Kekaisaran, hanya akan ada jalan buntu baginya. Dengan demikian, mengapa perlu menahan diri? Jika kamu mencari kematian, maka aku akan membantumu mencapainya. Upil Daniel Du berkilat dengan niat membunuh yang mengerikan saat dia meletakkan Jerry Yang di tanah dan melepaskan semua kekuatannya. Tiba-tiba, aura mengerikan dari puncak alam dewa tanpa batas meluap dari tubuhnya. Higeon Duan tercengang, sebagai orang yang kuat di tahap akhir alam dewa, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pada saat ini, Daniel Du sangat kuat, dan kekuatannya sangat dekat dengan puncak alam dewa. Hal yang sama juga berlaku untuk Ricky Duan, dan sekarang ada Daniel Du yang lain, dan ada juga Jerry Yang yang hidup dan matinya tidak pasti. Jika Jerry Yang bisa sadar kembali, dengan kekuatan mereka bertiga, dikhawatirkan mereka benar-benar bisa mengancam Kaisar Duan. Karena ini, maka Daniel Du dan Jerry Yang tidak bisa tinggal. Bunuh. Higeon Duan berteriak dengan marah. Dengan perintahnya, dua ahli tahap tengah alam dewa, dan dua ahli tahap akhir alam dewa, bergegas menuju Daniel Du secara serempak. Ricky Duan juga bergegas keluar, Jerry Yang tidak bisa mati, begitu juga dengan Daniel Du. Sekarang sudah sampai pada titik ini, bahkan jika dia mati, dia harus menemukan cara untuk menyelamatkan Jerry Yang dan Daniel Du. Bahkan jika Higeon Duan dihitung, mereka hanya memiliki lima ahli alam dewa. Begitu Daniel Du mengeluarkan seluruh kekuatannya, kemungkinan besar akan menarik lebih banyak ahli alam dewa untuk datang memberikan dukungan. Pada saat itu, bahkan jika mereka memiliki kekuatan luar biasa, mereka tidak akan memiliki harapan untuk melarikan diri. Ricky Duan. Higeon Duan berteriak, lalu langsung menuju Ricky Duan. Dia sangat menyadari situasi saat ini. Dengan hanya empat ahli alam dewa, mereka tidak mampu mengalahkan Jerry Yang. Pergilah. Ricky Duan memukul langsung ke dada Higeon Duan. Tubuh Higeon Duan terpental seperti peluru dan terbang menjauh. Meskipun mereka berada di tahap akhir alam dewa yang sama, Higeon Duan bahkan tidak mampu menahan pukulan Ricky Duan. Ini membuat keempat ahli alam dewa yang lain merasa sangat terkejut. Saat Ricky Duan menghantam Higeon Duan dengan satu pukulan, Daniel Du juga berhasil menghantam seorang ahli alam dewa tahap akhir dengan satu pukulan. Serahkan sisanya padaku, bawa Tuan Yang dan Grania dan pergilah dengan cepat. Saat Ricky Duan berbicara, dia sudah bergerak menuju ahli alam dewa tahap akhir yang tersisa. Daniel Du tidak membuang waktu. Dia memegang Jerry Yang dan segera pergi bersama Grania Duan. Pangeran kedua, jangan membuat kesalahan. Tiga ahli alam dewa yang tersisa berteriak dengan marah. Enyah lah. Ricky Duan tidak lagi mengucapkan kata-kata. Dia langsung menuju ahli alam dewa tahap akhir yang mencoba menghalangi Daniel Du. Bang. Dalam sekejap, satu ahli alam dewa tahap akhir terpental oleh pukulan Ricky Duan. Sementara itu, dua ahli alam dewa tahap akhir lainnya juga terjatuh. Hanya dua dari mereka yang tersisa, yang merupakan ahli tingkat tengah alam dewa, hampir tidak memiliki peluang untuk menghadapi serangan mendadak dari Ricky Duan dan langsung dipukul terbang olehnya. Akhirnya, termasuk Higeon Duan, kelima ahli alam dewa tersebut terkapar di tanah, wajah mereka sangat pucat, dan mereka hanya bisa melihat dengan mata terbuka saat Daniel Du membawa pergi Jerry Yang. Ricky Duan. Higeon Duan kemudian berteriak marah, matanya yang berwarna merah penuh dengan niat membunuh. Dia merasa sangat terkejut bahwa meskipun dia telah mencapai tahap akhir alam dewa, dia bahkan tidak bisa menahan serangan Ricky Duan. Hingga saat ini, dia baru menyadari seberapa besar kesenjangan antara dirinya dan Ricky Duan. Ricky Duan, Apakah kamu berani melanggar perintah ayah dan melepaskan Jerry Yang? Apakah kamu tidak takut bahwa ayah akan membunuhmu? Higeon Duan bertanya dengan marah. Ricky Duan hanya tersenyum pahit, jika ayah kita bisa menangkapku, bahkan jika aku mati di tangannya, itu juga tak apa-apa. Dia yakin bahwa selama Daniel Du bisa membawa pergi Jerry Yang dan Grania Duan, bahkan jika dia mati, dia akan mati tanpa penyesalan. Adapun Grania Duan, dia yakin Jerry Yang pasti akan melindunginya. Bang! Namun, tiba-tiba, terdengar suara benturan yang keras. Kemudian, Daniel Du yang baru saja membawa pergi Jerry Yang dan Grania Duan dengan cepat terbang kembali ke kaki Ricky Duan. Uh! Ketika Daniel Du mendarat, dia tiba-tiba memuntahkan darah, dan aura bela dirinya seketika melemah. Ricky Duan terkejut, Daniel Du. Saat dia melihat sosok yang mendekatinya seperti dewa kematian, dia merasa putus asa. Bab 1153 Aku ingin dia mati. Wajah Higeon Duan dipenuhi dengan senyuman saat dia melihat orang itu. Ricky Duan, aku sangat ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan di depan guruku. Higeon Duan tertawa dan berkata, orang yang datang tidak lain adalah gurunya Higeon Duan, Saneluo. Saneluo bukan hanya guru Higeon Duan, tetapi juga merupakan salah satu ahli top dalam keluarga kerajaan, hanya berada di bawah Kaisar dan telah mencapai puncak alam dewa. Pangeran kedua, Kaisar memberi perintah untuk membunuh Jerry Yang, tetapi kamu malah memerintahkan seseorang untuk membawanya pergi. Apakah kamu meremehkan Kaisar? Saneluo berkata dengan nada dingin saat berdiri di depan Ricky Duan. Ricky Duan, dengan mata yang memerah, menatap tajam Saneluo. Dia menggertakkan Gigi dan berkata, apakah kalian tahu betapa kuatnya Tuan yang dalam seni bela diri? Dalam keadaan puncak, dia mampu melawan ahli alam Transcendent. Sekarang, aku telah mendapat persahabatan dengannya, dan ketika dia mewarisi desa Emperor, dia pasti tidak akan merugikan keluarga Kekaisaran kami. Saneluo tetap tenang, dan berkata dengan lembut, kamu berkata bahwa ini hanya mungkin dalam keadaan puncaknya. Sekarang dia tidak sadarkan diri, bahkan jika dia bangun, mungkin dia akan menjadi seorang cacat, apakah dia masih punya kualifikasi untuk bersahabat dengan keluarga Kekaisaran kami. Pakar medis dari keluarga Kekaisaran Duan telah memeriksanya, kondisi tubuhnya sangat baik, hanya saja kami tidak tahu alasan mengapa dia belum sadarkan diri. Ricky Duan dengan tekat berkata, aku percaya dia akan segera bangun. Itu urusanmu. Yang aku tahu, Kaisar memberiku tugas untuk membunuh Jerry Yang. Saneluo tetap tenang tanpa ekspresi, Pangeran kedua, aku tidak ingin berurusan denganmu. Jika kamu menghalangi aku lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan kepadamu. Setelah memberi peringatan kepada Ricky Duan, dia berkata, Higeon, bunuh Jerry Yang. Jerry Yang mungkin sekarang dalam keadaan tidak sadarkan diri, dan siapapun bisa dengan mudah membunuhnya, tetapi tugas ini harus diberikan kepada Higeon Duan. Baik, guru. Higeon Duan bersorak senang. Setelah membunuh Jerry Yang, dia mungkin akan mendapatkan penghargaan besar dari Kaisar. Kini, dia telah menerima sebuah pil pelatih tubuh. Jika Kaisar memberinya hadiah lagi, pasti tidak akan kalah berharga dari pil pelatih tubuh. Jerry Yang, matilah. Meskipun Ricky Duan telah menghantam Higeon Duan dan melemparkannya, Ricky Duan tidak memukulnya dengan keras. Pada saat ini, Higeon Duan melepaskan seluruh kekuatan dari alam dewa tahap akhirnya dan menginjak kepala Jerry Yang. Kamu berani. Ricky Duan berteriak. Tetapi saat dia hendak melewatinya, dia dihadang oleh Saneluo dan tidak bisa melewati. Ricky Duan hanya bisa menonton tanpa daya saat Higeon Duan mendekati Jerry Yang dengan cepat, niat membunuh di matanya semakin dekat. Bang. Tepat pada saat itu, Daniel Du yang sekarang telah bangun dengan marah, datang dengan cepat dan menendang Higeon Duan dengan keras di dadanya. Higeon Duan menyemburkan seteguk darah dan tubuhnya langsung terpental. Ricky Duan tidak ingin melukai Higeon Duan dengan serius, tetapi Daniel Du tidak akan menahan diri. Meskipun dia sudah terluka oleh Saneluo sebelumnya, dia masih bisa melepaskan 80 persen kekuatannya. Higeon Duan yang tidak siap terkena pukulan Daniel Du. Kamu mencari kematian. Mata Saneluo berkilat dengan niat membunuh saat dia bergegas menuju Daniel Du. Daniel Du segera memahami bahwa hanya dengan pertarungan mati dia memiliki harapan bertahan hidup, jika tidak dia hanya bisa mati di tangan Saneluo. Dia tidak ragu-ragu dan melepaskan semua kekuatannya, aura bela dirinya mencapai puncak alam dewa. Mati. Dia melompat ke depan untuk menghadapi Saneluo. Ricky Duan sangat jelas bahwa dengan kehadiran Saneluo, Daniel Du tidak memiliki peluang menang. Dengan sekejap, dia juga menyerang ke arah Saneluo. Boom, boom. Dua suara tabrakan berat berturut-turut terdengar. Suara pertama adalah Saneluo memukul Daniel Du dengan satu pukulan, dan Daniel Du langsung terlempar dalam hitungan detik. Suara kedua adalah Ricky Duan mendaratkan serangan di punggung Saneluo, tetapi Saneluo hanya maju tiga atau empat langkah sebelum menstabilkan dirinya. Saneluo, jangan paksa aku. Ricky Duan mengucapkan kata-kata ini melalui gigi yang terkatup. Tubuhnya melonjak dengan niat bertempur, dan aura bela diri yang sangat dekat dengan puncak alam dewa terus-menerus keluar dari dalam dirinya. Saneluo mengerutkan kening dan aura dingin melintas di tatapannya. Sebagai seorang ahli di puncak alam dewa, dia merasa bahwa saat ini Ricky Duan hampir mencapai puncak alam dewa dalam seni bela diri. Ini sangat mengejutkannya, mengingat perbedaan usia hanya dua tahun antara Ricky Duan dan Higeon Duan. Higeon Duan baru saja mencapai tahap akhir alam dewa, sementara Ricky Duan mungkin akan segera mencapai puncak alam dewa. Higeon Duan mungkin memiliki bakat bela diri yang kuat, tetapi bahkan dengan bakat yang kuat, tidak mungkin baginya mencapai puncak alam dewa dalam waktu dua tahun. Ini berarti bahwa begitu Ricky Duan mencapai puncak alam dewa, dia akan menjadi jenius bela diri teratas dalam keluarga kekaisaran Duan. Higeon Duan adalah muridnya dan akan diangkat menjadi pewaris keluarga kerajaan Duan besok. Pada saat yang sangat penting ini, dia tidak akan mengizinkan insiden apapun terjadi. Sekarang, rasa ingin membunuh dari Saneluo semakin kuat terhadap Ricky Duan. Merasakan keinginan membunuh yang kuat dari Saneluo, Ricky Duan melihatnya dengan sangat dingin dan memandang tajam Saneluo. Kamu ingin membunuhku? Saneluo dengan dingin menjawab, aku tidak berniat untuk menghadapi Pangeran Kedua. Jika Pangeran Kedua bersikeras menghalangiku untuk menjalankan perintah kaisar, maka jangan salahkan aku jika aku harus mengambil tindakan. Jika secara tidak sengaja aku melukai Pangeran Kedua, aku yakin kaisar akan memahami, bukan? Ricky Duan dengan sinis berkata, Saneluo, kamu tidak perlu mencari alasan mulia semacam itu untuk mencoba membunuhku. Jika kamu ingin bertarung, maka mari bertarung. Mengapa harus begitu munafik? Rasa ingin membunuh dalam mata Saneluo semakin intens. Meskipun dia ingin membunuh Ricky Duan, dia juga menyadari status sosial Ricky Duan. Walaupun dia tidak bisa membunuhnya, jika bisa melukal Ricky Duan secara serius, maka itu bisa merusak dasar bela diri Ricky Duan. Selama bisa menghalangi ilmu bela diri Ricky Duan, tidak apa-apa. Karena Pangeran Kedua bersikeras untuk menghalangi, maka jangan salahkan aku. Ketika ucapan Saneluo selesai, tekanan mengerikan dari puncak alam dewa menyerbu Ricky Duan. Dalam sekejap, Saneluo menghilang dari tempatnya. Ricky Duan terus meningkatkan semangat perangnya, dan berteriak, hancurlah. Dengan teriakan itu, aura bela dirinya melonjak ke langit. Bang bang bang. Dalam sekejap, keduanya berhadapan dan Ricky Duan melepaskan seluruh kekuatan pertempurannya. Higeon Duan yang baru saja terluka parah oleh pukulan tunggal dari Daniel Du, sekarang melihat Ricky Duan berkelahi dengan Saneluo, namun hanya dalam situasi dirugikan. Wajahnya terpaku dalam kebingungan. Ini, bagaimana ini mungkin? Saneluo adalah seorang ahli puncak alam dewa, tetapi sekarang, Ricky Duan berperang melawannya dengan kekuatan tahap akhir alam dewa. Awalnya, dia berpikir bahwa Ricky Duan tidak akan bertahan satu serangan pun dalam tangan Saneluo, tapi sekarang. Dalam waktu singkat, mereka telah bertarung selama lebih dari sepuluh putaran, tetapi Ricky Duan hanya tertindas dan tidak seperti yang Higeon Duan bayangkan, dia tidak terluka parah oleh satu pukulan. Tidak terduga bahwa pangeran kedua menyembunyikan dirinya begitu dalam. Dengan kekuatanmu sekarang, bahkan ahli puncak alam dewa biasa mungkin tidak akan bisa menjadi lawanmu, kan? Setelah Saneluo memukul mundur Ricky Duan dengan satu pukulan, dia menyipitkan matanya dan berkata, Ricky Duan mundur tujuh atau delapan langkah sebelum akhirnya mengendalikan dirinya. Dia mengelap darah di sudut mulutnya dan dengan mata merah menyeringai pada Saneluo. Apakah kamu benar-benar berpikir tingkat pemahaman seni bela diriku hanya mencapai tahap akhir alam dewa? Saat dia mengucapkan kata-kata itu, gelombang kekuatan. Seni bela diri yang jauh melampaui tahap akhir alam dewa meledak dari tubuh Ricky Duan. Pada saat itu, wajah Saneluo berubah drastis. Ricky Duan lebih terkejut lagi, ahli puncak alam dewa. Kamu benar-benar seorang ahli puncak alam dewa. Tidak. Tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Ricky Duan berteriak dengan marah, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Dia mengertakkan giginya dan berkata, Guru, bunuh dia untukku. Aku ingin dia mati. Bab 1154 sudah lama bersabar denganmu. Saat ini, Higeon Duan penuh dengan niat membunuh terhadap Ricky Duan. Dengan usia lebih muda dari Ricky Duan sebesar dua tahun, dia berhasil mencapai tahap akhir alam dewa, dan dengan susah payah mendapatkan kembali gelar jenius bela diri pertama dalam keluarga kekaisaran Duan. Namun, pada pagi ini, dia baru saja mencapai tahap akhir alam dewa, dan belum tiba waktu makan siang, Ricky Duan sudah mencapai puncak alam dewa. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Ricky Duan harus mati. Sanel Luo tetap tenang, tetapi dia melihat Ricky Duan dengan serius. Dia juga mempertimbangkan apakah harus membunuh Ricky Duan atau tidak. Meskipun Ricky Duan mencapai puncak alam dewa, Sanel Luo tidak takut. Dia sudah berada di sana selama bertahun-tahun, jadi dia tidak terlalu khawatir tentang seorang pemula yang baru mencapai puncak alam dewa. Tetapi membunuh Ricky Duan mungkin tidak semudah itu. Ricky Duan berdiri dengan bangga, aura bela diri puncak alam dewa mengelilinginya. Ketika dia melihat Sanel Luo, matanya penuh dengan semangat perang. Tetapi matanya merah, tampaknya sulit menahan kekuatan puncak alam dewa. Tidak benar. Tiba-tiba Sanel Luo berkata, dia belum mencapai puncak alam dewa, dia hanya menggunakan teknik rahasia untuk memaksa dirinya mencapai puncak alam dewa. Dalam kondisi ini, dia tidak akan bertahan lama. Penggunaan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan memiliki efek samping yang kuat, bahkan mungkin akan merusak dasar bela dirinya sendiri. Mendengar kata-kata Sanel Luo, Higeon Duan terkejut, benarkah? Sanel Luo mengangguk. Hahaha. Higeon Duan tiba-tiba tertawa gila, ternyata, kamu hanya memaksa diri untuk menjadi lebih kuat dengan teknik rahasia. Orang bodoh. Kamu adalah orang bodoh. Awalnya, aku khawatir kamu benar-benar mencapai puncak alam dewa, tapi sekarang tampaknya aku tidak perlu khawatir tentang apa-apa. Setiap teknik rahasia yang secara paksa meningkatkan kekuatan akan menyebabkan kerusakan serius pada dasar bela diri. Demi melindungi seseorang yang hampir mati, kamu rela mengorbankan dasar bela dirimu sendiri. Kamu sungguh bodoh. Riki Duan tidak peduli dengan kegilaan Higeon Duan, dia menatap Sanel Luo dengan tajam dan berkata dengan tekat, selama aku di sini, tidak ada yang akan menyentuh sehelai rambut pun dari Tuan Yang. Setelah berkata demikian, dia menoleh ke arah Danildu dan bertanya, bisakah kamu bertahan? Wajah Danildu sangat pucat, setelah mendengar kata-kata Riki Duan, dia mengangguk dengan dingin dan dengan tajam menatap ahli alam dewa lainnya. Dengan suara dingin, dia berkata, membunuh satu atau dua ahli alam dewa tahap tengah, tidak masalah. Suaranya penuh dengan keyakinan. Meskipun dia terluka parah, dia adalah seorang ahli alam dewa tahap akhir yang mendekati puncak alam dewa, dan mungkin tidak bisa membunuh ahli alam dewa tahap akhir, tetapi dia masih bisa mengatasi ahli puncak alam dewa tengah. Baiklah, bawa Tuan Yang dan Grania pergi. Riki Duan memerintahkan. Ayah. Grania Duan terlihat sangat khawatir. Pergi. Riki Duan berteriak. Grania Duan memandang Riki Duan dengan mata merah, kemudian berbalik dan mengikuti Danildu pergi. Danildu membawa Jerry Yang Yang masih tertidur di bahunya dan pergi dengan langkah besar. Beberapa ahli puncak alam dewa kemudian mendekati Danildu dan menghalangi jalannya. Enyahlah. Danildu berteriak dengan marah, dan kekuatan bela diri yang mengerikan menyelimuti tubuhnya. Tinggalkan Jerry Yang, dan kami akan membiarkanmu pergi. Salah satu ahli alam dewa berkata dengan dingin. Bunuh. Danildu bergerak maju dengan cepat, menuju mereka semua. Beberapa ahli alam dewa bergegas menuju Danildu secara serempak. Di sisi lain, Riki Duan juga bergegas menuju Saneluo, dia menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa, keadaan yang tidak akan bertahan lama. Dia harus mengalahkan Saneluo sebelum teknik rahasianya berakhir, atau Jerry Yang pasti akan mati hari ini. Pada saat ini, tubuhnya Riki Duan melonjak dengan niat bertempur. Setiap kali dia menyerang, seolah-olah menyapu langit dan bumi. Bahkan Saneluo, yang berada di puncak alam dewa, merasakan tekanan yang sangat besar. Boom-boom-boom. Riki Duan menyerang dengan ganas, Saneluo juga berusaha sekuat tenaga. Menghadapi serangan Riki Duan, dia secara mengejutkan sedikit kelelahan. Higeon Duan menatap Riki Duan dengan mata terbuka lebar, dia ingin melihat dengan matanya sendiri Riki Duan terluka parah oleh Saneluo. Keluarga kekaisaran Duan hanya memiliki satu ahli waris, dan itu adalah dia. Tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk bersaing dengannya untuk mendapatkan posisi pewaris. Rumah kecil itu telah diratakan dengan tanah di bawah pertukaran beberapa ahli alam dewa. Niat membunuh berkedip-kedip di pupil mata Riki Duan, dan wajahnya dipenuhi dengan ekspresi aneh, Kenapa? Mengapa kalian melakukan ini padaku? Aku hanya ingin memiliki rumah kecil yang tidak berarti, jadi kenapa memperlakukanku seperti ini? Riki Duan masih menunjukkan rasa sakit di wajahnya, dan ketika dia melihat rumah kecil yang telah menjadi puing-puing, Dia merasa hatinya berdarah. Sejak kematian istrinya saat itu, tempat di mana mereka pernah tinggal sebagai pasangan suami-istri telah menjadi tempat perlindungan pribadinya, di mana tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk menginjakan kaki kecuali dia dan putrinya. Sekarang, Kaisar Duan memerintahkan untuk menghancurkan rumah kecil itu. Aku bahkan tidak menginginkan posisi pewaris, dan kalian masih ingin memaksaku. Riki Duan mengangkat kepalanya dengan ganas, dan pupil matanya yang berwarna merah darah dipenuhi dengan niat membunuh. Keluarga Kekaisaran Duan yang besar bahkan tidak bisa menampung rumah kecil. Pada saat ini, dia diliputi niat membunuh. Bahkan Saneluo merasakan tekanan besar dan dia tiba-tiba berbicara, Higeon, tinggalkan tempat ini. Guru, aku ingin melihatnya dengan mata kepalamu sendiri saat dia kehilangan kemampuan bela dirinya. Higeon Duan berkata dengan ekspresi yang ganas. Aku memerintahkanmu untuk pergi. Saneluo berkata dengan marah. Dia sudah merasakan bahwa Riki Duan hampir mencapai titik ledakan emosionalnya, dan dia hampir kehilangan kendali. Begitu Riki Duan benar-benar meledak, bahkan dia sendiri tidak akan bisa menghentikannya. Dan Higeon Duan yang berada di sana akan terancam. Jika Riki Duan benar-benar ingin membunuh Higeon Duan, kemungkinan besar dia akan berhasil. Higeon Duan mengawasi Riki Duan sejenak dengan pandangan yang dingin, lalu berbalik dan pergi dengan ekspresi yang tidak puas. Tapi ketika dia hampir meninggalkan tempat itu, tiba-tiba dia menyadari bahwa Daniel Du sedang berduel dengan beberapa ahli alam dewa. Sementara itu, Grania Duan berdiri di samping, wajahnya penuh kecemasan, memperhatikan pertarungan Daniel Du dengan seksama. Ekspresi Higeon Duan dipenuhi dengan kejahatan, dan senyum gila muncul di bibirnya. Riki Duan, hari ini kamu pasti akan mati. Setelah berkata demikian, dia bergerak dengan cepat dan tiba-tiba muncul di dekat Grania Duan. Klak, Higeon Duan segera meraih leher Grania Duan, mengangkatnya di udara. Riki Duan, Higeon Duan tersenyum licik, jika kamu tidak ingin putri kecilmu mati, maka hancurkan kemampuan bela dirimu sendiri. Grania, Riki Duan terlihat sangat marah saat melihat Grania Duan diangkat di udara oleh Higeon Duan. Higeon Duan, lepaskan Grania. Riki Duan berkata dengan mata penuh niat membunuh. Dia mulai menyesali keputusannya sebelumnya, yaitu tidak membunuh Higeon Duan ketika dia memiliki kesempatan. Sekarang, situasinya menjadi sangat rumit. Saat Daniel Du melihat Grania Duan dalam cengkeraman Higeon Duan, dia merasa sangat bersalah. Dia dikelilingi oleh empat ahli alam dewa, dan dia masih membawa Jerry Yang Yang tak sadarkan diri di atas bahunya. Dia tidak bisa melakukan apapun untuk membantu Grania Duan. Peng-peng-peng. Namun, pada saat dia sedang terganggu, serangan dari empat ahli alam dewa itu menyapu tubuhnya. Daniel Du memuntahkan darah, dan terbang bersama dengan Jerry Yang Yang tidak sadarkan diri, kehilangan kemampuan untuk bertarung. Keempat ahli alam dewa itu mendekat dan dengan mudah mengendalikan Daniel Du. Dalam sekejap mata, Daniel Du terluka parah dan tidak mampu bertarung lagi. Grania Duan dipegang oleh Higeon, Duan, dan Ricky Duan dihadang oleh Saneluo. Ricky Duan, hancurkan kekuatan kultifasimu sendiri, atau aku akan membunuh putrimu sekarang. Higeon Duan berteriak marah. Baiklah, aku setuju. Ricky Duan mengertakan gigi. Meskipun Grania Duan dikendalikan oleh Higeon Duan, ketika dia melihat ke arah Ricky Duan, matanya penuh dengan permohonan, memohon Ricky Duan untuk tidak peduli padanya. Hahaha. Melihat Ricky Duan setuju, Higeon Duan tiba-tiba tertawa dengan gila. Oh. Pada saat itu, sebuah lengan tiba-tiba menembus jantung Higeon Duan. Tawa Higeon Duan terhenti tiba-tiba. Aku sudah lama bersabar denganmu. Suara yang sangat dingin terdengar tiba-tiba di belakang Higeon Duan. Bab 1155 tunjukkan belas kasihan. Di saat ini, seluruh Fempat itu menjadi sangat sunyi. Semua orang memandang dengan mata terbelalak pada Higeon Duan yang memiliki lubang di jantungnya. Sebuah lengan melintas melalui sana, tangan yang berlumuran darah menggenggam erat jantungnya. Oh. Tangan itu tiba-tiba memberikan tekanan, dan jantung Higeon Duan langsung hancur. Di tengah kebingungan semua orang, tubuh Higeon Duan terjatuh lemas di tanah, mati dengan penyesalan. Tuan Yang. Ricky Duan melihat sosok yang akrab di belakang Higeon Duan, ekspresinya langsung penuh keterkejutan. Jerry yang menatap Ricky Duan dan tersenyum lembut sambil mengangguk, serahkan sisanya padaku. Selama beberapa hari terakhir ini, dia telah berbaring di keluarga kekaisaran Duan. Meski tidak bisa bangun, tetapi dia selalu sadar. Dia sangat paham dengan semua yang terjadi di luar. Baru saja dia merasa sangat cemas, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa setelah Daniel Duan yang membawanya terkena serangan oleh empat ahli dewa, dia jatuh ke tanah dan tiba-tiba sadar. Jika dokter ajaib dari keluarga kekaisaran Duan yang telah mengobati Jerry yang tahu bahwa dia hanya terjatuh sekali dan kemudian sadar, mereka pasti akan sangat frustasi. Higeon. Saneluo sekarang juga telah tersadar, dan dengan teriakan keras, dia berlari ke samping Higeon Duan. Tetapi jantung Higeon Duan telah hancur oleh Jerry Yang, dan dia telah mati sepenuhnya. Hingga saat ini, para ahli keluarga kekaisaran Duan yang lain juga akhirnya sadar, dan ketika mereka memandang Jerry Yang, wajah mereka penuh ketakutan. Higeon Duan, yang akan dinobatkan sebagai pewaris keluarga kekaisaran Duan besok, tiba-tiba mati setelah jantungnya dihancurkan oleh pemuda berambut putih di depan mereka. Semua orang menarik napas dingin. Grania Duan juga menatap Jerry Yang dengan ketakutan. Selama beberapa hari ini, dia telah merawat Jerry Yang, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda tampan yang terlihat begitu tak berbahaya ini sebenarnya sangat kuat. Seorang ahli alam dewa tahap akhir, tewas seketika oleh satu pukulannya. Mungkin bahkan ahli alam dewa puncak sekalipun tidak akan bisa melakukannya. Kamu berani membunuh muridku, aku akan membunuhmu. Sanel Luo sangat marah. Membunuh muridnya di depan matanya adalah penghinaan terbesar baginya. Jerry Yang hanya meliriknya dengan pandangan meremehkan, lalu menatap Ricky Duan dan menjentikkan jarinya, sebuah botol keramik terbang ke arahnya. Ricky Duan segera menangkapnya. Kemudian Jerry Yang berkata, ada dua pil penyembuhan di dalamnya, kamu dan Daniel Du masing-masing ambil satu. Terima kasih, Tuan Yang. Ricky Duan segera berterima kasih, memberikan satu pil kepada Daniel Du sebelum menelan yang lain. Selama beberapa hari ini, terima kasih banyak. Jerry Yang kembali menatap Grania Duan dan berbicara dengan tulus. Grania Duan masih belum pulih dari kejutan serangan satu pukulan yang dilakukan oleh Jerry Yang terhadap Higeon Duan. Baru saat Jerry Yang mengucapkan terima kasih, dia kembali sadar. Kamu adalah teman ayahku, jika kamu sakit parah, aku akan merawatmu. Itu adalah hal yang seharusnya kulakukan. Suara Grania Duan sangat lembut dan menenangkan. Barulah sekarang Jerry Yang menatap Sanel Luo yang masih penuh kemarahan, matanya bersinar dengan ketajaman, Higeon Duan telah mati, apakah kamu yakin ingin melawanku? Sanel Luo mengertakkan gigi, memandang Jerry Yang, dan berkata, karena kamu telah membunuh muridku, aku akan menghancurkanmu sampai hancur berkeping-keping. Saat kata-kata itu jatuh, dia langsung menerkam Jerry Yang. Namun, saat dia bergegas ke Jerry Yang, Jerry Yang sudah menghilang di tempatnya. Sampai saat ini, Sanel Luo beru terbangun dari mimpinya, dan menyadari bahwa Jerry Yang begitu kuat. Bagaimana Jerry Yang meninggalkan tempat itu barusan, dia bahkan tidak merasakan apapun, dan sekarang ketika dia mencoba mencari Jerry Yang, dia secara tak terduga menemukan bahwa dia sama sekali tidak dapat merasakan di mana Jerry Yang berada. Sepertinya tidak ada orang seperti Jerry Yang, dan semuanya barusan adalah halusinasinya sendiri. Para ahli keluarga Kekaisaran Duan di alam dewa lainnya, saat ini, juga tercengang. Betapa kuatnya Sanel Luo, mereka tahu betul. Melihat seluruh keluarga Kekaisaran Duan, selain Kaisar Duan, siapa lagi yang bisa menekan Sanel Luo. Tapi sekarang, Sanel Luo bahkan tidak dapat menemukan di mana Jerry Yang berada. Bajingan, keluarlah. Setelah Sanel Luo kehilangan murid kesayangannya, dia menjadi gila dan dengan marah berteriak, jika kamu seorang pria, keluar dan lawan aku secara langsung. Apa gunanya bersembunyi? Boom. Sebelum Sanel Luo dapat menyelesaikan kata-katanya, kekuatan yang menakutkan langsung menghantam dadanya. Uh! Seteguk darah menyembur keluar darinya, dan tubuhnya seperti layang-layang dengan tali yang putus, langsung terbang mundur lebih dari 10 meter sebelum mendarat dengan keras di tanah. Dengan satu pukulan, ahli di puncak alam dewa kehilangan kekuatan bertarungnya. Hanya terlihat Jerry yang muncul di lokasi di mana Sanel Luo baru saja berada, dengan wajah tenang, tanpa sedikitpun darah di tubuhnya kecuali di lengannya yang berdarah. Embusan angin bertiup, rambut putihnya yang panjang berkibar-kibar tertiup angin, seolah-olah pemuda tampan itu keluar dari dunia anime. Seolah-olah dia adalah iblis dari neraka. Semua orang menatapnya dengan wajah terkejut, bahkan Ricky Duan merasakan betapa menakutkannya Jerry yang dalam kondisi seperti ini. Dibandingkan saat dia berada di kota Yan sebelumnya, Jerry yang tampak menjadi lebih kuat. Tanda hubung, mungkinkah dia telah masuk ke alam Transcendent? Memikirkan hal ini, jantung Ricky Duan berdegup kencang, ahli alam Transcendent yang baru berusia 28 benar-benar ada di dunia ini. Jerry yang, Saneluo, yang telah dikirim terbang lebih dari 10 meter, berjuang untuk bangkit dari tanah, wajahnya penuh dengan keganasan. Jerry yang segera mengangkat alisnya, sosoknya berkedip, dan ketika kerumunan melihatnya lagi, dia sudah muncul di depan Saneluo, yang berjarak 10 meter darinya. Tiba-tiba, seakan-akan dengan sangat ringan, Jerry yang meletakkan telapak tangannya. Terlihat sangat tenang, bahkan tidak ada sedikitpun aura bela diri, tetapi setiap ahli yang ada di sana mengerti bahwa ketika telapak tangan itu jatuh, bahkan seorang yang kuat seperti Saneluo juga hanya dapat mati. Tuan Yang, tolong tunjukkan belas kasihan. Pada saat itu, Ricky Duan tiba-tiba berteriak. Jerry Yang, yang awalnya akan meletakkan telapak tangannya di dada Saneluo, tiba-tiba menghentikannya hanya 1 cm dari dada Saneluo. Saneluo gemetar tak terkendali, tadi, dia benar-benar merasa nyawanya terancam. Dia merasa seolah-olah dia akan mati. Namun, yang tidak pernah dia bayangkan adalah bahwa Ricky Duan akan menghentikan Jerry yang pada saat genting ini, mencegahnya membunuh Saneluo. bagaimanapun juga, dia adalah ahli alam dewa puncak dari keluarga Kekaisaran Duan. Jika dia mati, itu akan menjadi kerugian besar bagi keluarga Kekaisaran Duan kita. Aku mohon kepada Tuan yang untuk berbelas kasihan. Ricky Duan berkata dengan serius. Meskipun keluarga Kekaisaran Duan telah bertindak tidak adil terhadapnya, darah keluarga Kekaisaran Duan mengalir dalam dirinya. Itu adalah demi keluarga Kekaisaran Duan dia membawa Jerry yang ke keluarga Kekaisaran Duan untuk mendapatkan perawatan. Awalnya, dia ingin menjalin hubungan baik untuk meningkatkan kekuatan keluarga Kekaisaran Duan. Tapi yang tidak dia duga adalah bahwa Hipeon Duan tiba-tiba mencoba melampauinya, bahkan mencoba merampas rumah kecilnya. Tidak hanya itu, Kaisar Duan bahkan memberi perintah untuk membunuh Jerry Yang. Sekarang, setelah Jerry Yang bangun dan bahkan membunuh Higeon Duan, apakah Kaisar Duan akan dengan mudah membiarkannya pergi? Atau mungkin sebaliknya, apakah Jerry Yang akan dengan mudah memaafkan keluarga Kekaisaran Duan yang mencoba membunuhnya?